Ponsel menengah terbaru berteknologi 5G Teknologi jaringan 5G akan bukan hanya menawarkan pengalaman baru dari sisi kecepatan. Dari sisi cangkupan, teknologi generasi kelima ini mampu menampung banyak konektivitas dalam satu waktu. Melalui produk ponsel 5G, Huawei berkomitmen untuk terus memperkuat ekosistem perangkat semua skenario dengan meluncurkan produk-produk dengan seri terbaru di Indonesia, guna memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna. Meski di Indonesia belum tersedia jaringan 5G secara komersial, namun Huawei tetap meluncurkan ponsel 5G melalui Huawei Nova 7. Hadir dengan dukungan jaringan 5G, Nova 7 ditenagai chip Kirin 985 dan GPU Mali-G77. Sistem on-chip tersebut dipadukan dengan kapasitas RAM 8GB dan media internal 256GB. Dibandingkan dengan sebagian besar ponsel 5G, tahun ini Huawei Nova 7 lebih ramping, lebih ringan, dan memberikan cangkraman yang lebih nyaman sehingga gamer tidak perlu khawatir mengalami sakit pergelangan tangan setelah sesi permainan yang panjang. Huawei Nova 7 yang dibanderol 8,899 juta rupiah bersaing dengan Realme X3 Super Zoom yang dijual pada harga 8 juta rupiah. Meski belum dibenamkan teknologi 5G, ponsel ini diotaki chipset Qualcomm Snapdragon 855 Plus dengan Adreno 640 sebagai grafis. Disokong pilihan RAM dan memori internal 8GB dan 128GB, serta 12GB dan 256GB. Ponsel ini memiliki baterai berkapasitas 4200 mAh dengan pengisian daya cepat 30W.